Nah pada suatu saat ada seorang anak muda, anak muda ini gemar mengaji, gemar menuntut ilmu, ngajinya ya bagus ya. Nah anak muda ini suatu saat mendengar bahwa di suatu tempat ya di padang pasir ada seorang kiai atau seorang ulama besar yang muridnya banyak. Nah tempat mengajinya ya terbuat dari masih dari bambu zaman dulu ya di tengah padang pasir. Nah mendengar nama besar ulama itu anak muda ini semangat, wah aku ingin berguru kepada ulama besar itu ya namanya Syekh Abu Khair ulama itu. Nah kemudian anak muda ini berangkat ke sana. Nah ketika sampai di rumahnya Ushad Abu Khair ya, Ushad Abu, eh Ushad Abu Khair, Syekh Abu Khair ini ketika anak muda ini sampai di sana, sang ulama masih kebetulan masih mengaji. Yang dibaca adalah surat fatihah ya didengarkan oleh anak muda itu, wah kayaknya suara Syekh Abu Khair ini masih mengaji. Nah ketika didengarkan, ngajinya ulama besar itu tidak fasih. Didengar anak muda itu loh, ulama besar kok ngaji ini orang fasih, kok tajwiti kok banyak yang kurang pas, wah orang masuk, orang cocok. Akhirnya nggak jadi mengetuk pintu, mengurungkan diri, nggak jadi ah aku jadi berguru. Oh ngaji fatihah berafaseh kok, kemudian balik badan, dia pergi. Ketika berjalan, ya kurang lebih 100 meter lah, tiba-tiba di depannya ada singa gurun, ya singa padang pasir, singa lapar. Kok mau Pak mencari mangsa ya, dia ketakutan. Begitu Pak lari balik ke tempat Syekh tadi, juga ada singa gurun lagi. Memang itu singa kelaparan semua itu, ya nyari mangsa, wah dia di tengah-tengah, kesana nggak bisa, kesini nggak bisa. Mau ke utara ada singa lagi, jadi dikepung empat singa. Wah gimana ini, tinggal, sudah maju ke singa ini. Begitu dia ketakutan, tiba-tiba pintu rumah saya terbuka. Syekh Abu Hayr keluar, dan Syekh Abu Hayr seolah berteriak. Hei, para singa, kesini kamu semua. Singa ini, sing galak kuih, ya sempat memangsa anak muda itu iso merek. Di hadapan Syekh Abu Hayr itu dingkluk, seperti takut. Kamu kan sudah tak bilang, nih, jangan galak-galak sama tamuku. Kalau ada yang mau kesini, kamu jangan galak-galak begitu. Dingkluk semua seperti ketakutan. Singa sih, Pak Antarkam sih di rumahnya, Pak Antarkam anak itu. Terus, hei, sekarang, longa, longa, singa ini. Ya, anak muda itu tersentak, kaget. Kok bisa ya, singa sih itu mau memangsa aku, ya. Hanya dipanggil, saya diomongi kok mana, dingkluk itu singa buas itu. Penasaran, tanya kepada Syekh Abu Hayr. Maaf ya, Syekh. Kok bisa ya, sambil ngomong dengan singa. Singa galak kok diomongi sampaian, dipanggil kok mendekat, disuruh pergi kok pergi. Ya. Nah, apa jawab, Syekh? Kamu ingin tahu anak muda? Ya, kanjeng Syekh. Ya, memang aku itu tidak sibuk urusan luar. Aku sibuk dengan menata hatiku. Aku sibuk menjaga hatiku, supaya terjaga. Ya, beda dengan kamu. Kamu itu terlalu sibuk urusan luar. Ya, mendengar ngaji. Gak fasih, Pak, mundur. Ya, gak jadi ngaji. Ya, beda. Akhirnya anak muda itu minta maaf. Ya. Apa yang kita bisa petik dari kisah ini? Jangan merasa pintar, nih, misi ngaji ini, Pak. Seh. Jangan merasa sombong kalau ngajinya sudah di? Saat. Bukan itu ukurannya. Hati kitalah yang dilihat oleh Allah. Itu yang dipandang. Bukan apa-apa yang tampak di luar kita. Yang dilihat oleh Allah adalah hatinya. Seperti hatinya, Seh. Tadi, hatinya tunduk kepada Allah. Sehingga semua makhluk, termasuk singa buas, ya tunduk. Karena hatinya sudah tunduk kepada Allah. Semua makhluk beratau, ya tunduk. Gak berani. Ya. Lebih tinggi lagi seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu jalan. Singa, harimau, hewan buas, dingkluk. Tekan pohon kelapa, pohon apa yang tinggi, mentiung. Hormat karo kanjeng Nabi Muhammad. Karena dirinya sudah tunduk, ya. Menyerahkan dirinya kepada Allah. Nah, tinggal kita sekarang. Mau menyerahkan diri kepada siapa. Ya. Nah, itu yang perlu kita ambil pelajaran, ya. Jangan mudah terpukau oleh yang di luar. Ya. Sehinggalah li, niyati, keliru. Oleh, kayak itu, murid beti ki, niyati lah. Supaya kolbinsa, li, itu penting. Selamat menikmati.